Yang juga jadi sorotan kami hari ini saudara datang dari gubernur non-aktif Papua Lukas NMB yang memprotes jaksa penuntut umum KPK yang mendakwanya menerima suap dan gratifikasi 46,8 miliar rupiah. Saat pembacaan dakwaan, Lukas meneraki jaksa berbohong. Lukas NMB menghadiri sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Dalam sidang, jaksa membacakan dakwaan kepada NMB. Ketika jaksa menyebut Lukas diduga menerima suap dan hadiah sebesar 46,8 miliar rupiah, Lukas langsung menghardik jaksa. Menerima hadiah terjadi, yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya sebesar 45 juta, Jelani 45 miliar 243 juta, 485.350 rupiah. Kementerian sebesar 10 miliar rupiah, 10 miliar 413 juta, 999.000... ... ... ... Terima kasih.